beli circle, gratis 10 pieces mata bor kayu beli mesin bor, gratis 3 pieces mata bor beton wah ini unik nih ya jadi hari ini saya kedatangan 2 paket barang berbeda dari toko yang berbeda juga dan ini unik, uniknya karena saya beli mesin circle merek Osell tetapi dikasih bonus 10 pieces mata bor kayu sementara ini saya beli khusus bor khusus bor hanya dapat bonusnya 3 pieces mata bor beton jadi saya gak perlu repot-repot membeli mata bor lagi karena dari 2 toko yang berbeda ini sudah memberikan bonus yang ini dari toko yang berbeda memberikan bonus 10 pieces mata bor kayu untuk bor ini sementara yang ini sudah tersedia 3 pieces mata bor beton nah ini unik, saya perlu bahas dan sekaligus saya unboxing buat teman-teman juga yang ingin membeli nanti saya rekomendasikan tokonya dan yang akan saya unboxing terlebih dahulu ini adalah circle ini apa ya tipe ataupun merek Osell kita akan lihat dan sebelum saya unboxing, saya ingin lihat dulu saya akan tunjukkan ya di tokonya seperti apa, barangnya dan nanti kita unboxing apakah sama sesuai deskripsi atau tidak kita buktikan kita cek dulu oke ini untuk produk yang ini ini dia ya nah ini untuk produk ini dari mereknya Osell jadi disini di packing apa apa di pajangan tokonya gambarnya itu tipe PK680 circular saw circular saw ya kemudian gratis 1 pieces mata c saw ukuran 7 in sekali 40 t 40 mata ya kemudian ada bonusnya juga 10 pieces mata bor oh sorry bukan bor kayu ya mata bor besi malahan tapi bisa digunakan untuk kayu nah ini lebih cantik lagi jadi seperti ini ya dan kemudian satu lagi ini ini adalah bor dari toko yang berbeda kalau tadi itu nama tokonya toko online nya ya namanya itu kamar mesin sementara yang ini dari kita lihat disini aja lah di data ininya nah ini untuk paket yang ini ini tipe molar ID 550 mesin bor tembok beton listrik 13mm impact drill 500 watt ya ada bonus 3 mata bor beton nah jadi seperti ini tampilannya ya dari toko teknik murah jaya semarang oke sip yang mana akan saya unboxing dulu yang ini apakah sesuai dengan deskripsi tokonya mari kita buktikan tapi ada yang lupa nih satu lagi sobat-sobat yang saya ingin kasih tips lagi buat sobat-sobat yang mungkin baru pertama kali mau belanja online ya jadi pada saat akan unboxing ya pastikan sobat bagian ini nih barcode ini ya pada bagian barcode ini ini usahakan tidak rusak kemudian biasanya ada toko yang bagus itu seperti ini ya disertakan bahwa pembeli ya silakan buka dengan video unboxing tanpa putus yang jelas di resi terlihat nah jadi ini jangan sampai rusak jadi nanti apabila ada barang yang tidak sesuai ataupun cacat itu kita mudah untuk mengembalikan paket dan tetap uang yang kita sudah belanjakan kembali ke rekening kita ya jadi tidak ada ruginya intinya adalah bagian barcode ini itu tidak rusak sama juga dengan yang paket ini misalnya ini pun bagian barcode ini jangan sampai rusak kemudian sobat buka pinggirannya nih hati-hati kalau bisa sebisa mungkin dengan apa ya packingnya ini misalnya bagian luar ini kan biasanya bubble wrap nah bubble wrapnya ini kalau bisa juga nanti ikut kembalilah dibungkuskan kembali jadi cukup buka pinggirannya oke itu tipsnya dari saya sekarang kita unboxing terlebih dahulu untuk circulausau ataupun circle merek osel iya ini dia cara membukanya ke bagian samping sini aja ya oh ini sudah ada bekas celah ini sudah ada bekas celah robekan selama di perjalanan ini aja yang kita buka kemudian ikuti saja sisi pinggirnya ya sisi pinggirnya ini ini nanti kalau barang cacat tidak sesuai kita bisa refund dan returnnya lebih mudah karena walaupun ke popo sekarang barang bisa kembali lagi dikembalikan ke tokonya kalau tidak sesuai harapan ataupun cacat di perjalanan kita tidak terima ya kita unbox setelah unboxing kita bungkus kembali kemudian kita return aja ini pengalaman saya dulu waktu beli chainsaw sama jadi tidak sesuai saya kembalikan oke ini dia osel professional power tool tadi tipe nya pk680 sama ya cocok ini masih bungkus bagian luar sekarang kita lihat apa saja isi dalamnya ini yang oke sekali lagi ya ininya jangan sampai rusak bagian barcode pengiriman ini ini kalau seandainya barang cacat kita balik lagi kembalikan harus ininya dalam kandisi mulus supaya jasa pengiriman juga bisa kembali mendata sesuai barcode yang ada kita lanjut gas gak main mesin main gas aja ini oke kita lihat dalamannya ya packingnya rapi nih tokonya keren ini kemarin saya sempat membeli di toko yang berbeda tapi saya revan jadi belum sampai barangnya saya sudah revan duluan artinya pembatalan dan bisa akhirnya saya membeli di toko yang berbeda lebih cepat pengirimannya cepat sampai oke penasaran penasaran oke ini saya dapat brosur katalog ya dari tokonya oh solusi mesin UMKM can can Indonesia oke dapat brosur nih jadi disini ada beberapa banyak produk yang bisa dibeli di toko tersebut ya khususnya untuk perusaha apa untuk peralatan usaha kecil menengah kita lihat ya tadi di deskripsinya disebutkan ada bonus mata circle ini dia salah satu isinya sudah dapat terlihat kemudian satu buku panduan atau manual book serta ini cadangan carbon brush kemudian ada sikunya ini sama dengan skapnya kemarin dapat juga seperti ini sama ya sikunya kemudian unitnya kita lihat oke wait 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 ini unitnya wah keren ini oke sabar masih ada satu lagi ini unitnya dan cukup berat ini mirip mirip maktek jadi kenapa saya suka osel kemarin awalnya saya membeli skapnya ada di video sebelumnya bisa dicek itu skap juga merek osel saya tertarik karena rupanya dia mirip atau kualitasnya mendekati ataupun hampir-hampir serupa dengan tipe maktek yang harganya di atas harga ini ya tapi untuk kualitas materialnya mirip sama dengan makteknya dia bukan plastik biasa dia metal alloy ya dia campuran jadi ininya ininya pun sama bukan plastik hanya ininya yang plastik ini nya plastik tapi plastik kelas bagus jadi bisa diandalkan tidak cepat patah ataupun rusak ininya juga full metal oke ada satu yang lepas ini apa ntar kita lihat oh ini cadangan ini cadangan ring bagian dalam kita save dulu kemudian kita lihat bonusnya nih tadi disebutkan ada bonus oke bonus 10 pisis mata bor besi bisa untuk kayu juga kan walaupun besi jadi aman kita cek wah ya 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 nah ini kan bisa pakai bor kayu jadi saya tidak perlu dapat-dapat beli mata bor lagi sudah punya mata bor ya dan ini kayaknya satu ukuran sih semuanya sama satu ukuran ini ukuran paku 10 kalau tidak salah ya 10 ya 1 2 3 4 5 sesuai 10 wah kemudian apalagi masih ada enggak di dalamnya apalah sepatu ada yang ketinggalan oke tidak ada kemudian kemudian apa lagi oke wah wah ini ada lock disini sob kemudian wah ini memang keren ini saya kesempat pegang tipe makita itu masih berat ini ya daripada makita ini berat asli berat karena memang materialnya sebagian metal ini full metal untuk apa ya bagian jangkar serta ini nih yang unik nih ini kemudian sudah disertaiin ya ini nih ada ini angkanya langsung disini untuk kemiringan kemudian bagian belakang ini ini juga lock nih disini ini bisa diatur nanti kalau untuk mengatur ketinggian pisau kemudian oh iya ini satu kunci mata L yang ada disini rupanya satu kunci mata L yang sudah tersedia disini dan tidak ada cacat di perjalanan mulus tidak ada cacat lecet ataupun apa ini mulus sampai di tempat dan kita lihat papan bawahnya ini juga lurus tidak ada cacat oke mantap buat tokonya ya jadi untuk produknya rekomendasi dan juga tokonya sangat rekomendasi kemudian produknya saya akui ini sebanding dengan maktek untuk video uji cobanya nanti saya buat terpisah pada saat saya melakukan pekerjaan pertukangan ataupun label ya kita mulai belajar belajar label dulu ini untuk kebutuhan sendiri dan ya minimal sebelumnya sebelum saya pakai ngetes saya akan coba tes untuk di hidupkan dulu apakah berfungsi tanpa pisau ya saya akan coba putar tanpa pisau saya pastikan tidak ada yang bermasalah dulu disini kita tes hidupkan oke kita mulai saja kita hidupkan apakah berfungsi ini tanpa saya memasang pisaunya ya jadi langsung saja dalam kondisi masih utuh berfungsi tunggu-tunggu lampu mati kah wah mau nyoba ini lampu mati sob lampu mati apa limit jatuh ke apa limitnya lihat ada dua itu oke kita coba wah gak mampu limitnya sob ternyata ini 900 watt ya tapi yang kemarin 900 watt mampu wah ini perlu listrikan lebih besar nih limit saya jatuh untuk powernya sangat besar ini untuk tipe ini waduh dua kali ngetes ya limit jatuh terus jadi ini dengan spek 220V 50Hz dengan 900 watt tidak cocok ataupun tidak mampu untuk meteran yang 900 tarik pertama limit jatuh tarik pertama limit jatuh jadi minimal buat sobat-sobat yang membeli tipe ini ya kalau di rumah menggunakan meteran yang 1200 mungkin mampu oke tapi secara keseluruhannya bagus ini tidak masalah oke begitu aja dulu ya jadi tadi dua kali coba limit kembali jatuh kembali jatuh terus jadi ini dibutuhkan power yang cukup besar ini minimal meteran sobat-sobat di rumah 1200 tapi kalau untuk yang kemarin sekap itu masih bisa semua ya pada saat saya beli sekap kemudian mata profil dan juga jigsaw itu semuanya mampu bekerja di meteran 900 yang ini untuk meteran 900 rumahan kayaknya tidak mampu jadi nanti dibutuhkan lagi ekstra tambahan power ya ataupun daya dari meterannya sementara saya tidak bisa tes tapi tadi sempat mau bunyi kemudian limit jatuh sempat mau bunyi limit jatuh jadi kita langsung unboxing aja ke produk yang kedua ya ini bersamaan nah ini saya pisahkan dulu ini sudah sesuai sesuai peratah deskripsi yang ada di tokonya kita lanjut ke yang ini nih ini sekali lagi ya pastikan ini tidak rusak bagian barcode jadi kita kalau sepertinya seperti ini kita bukanya bagian sini aja lebih aman ini sudah ada bekas sedikit celah jadi kita bisa buka oke cukup oke ini dari molar ya jadi di rumah ini mereknya beda-beda kemarin jigsawnya merek gilat skapnya merek osel kemudian mata profilnya merek zain kemudian ini bornya saya beli merek molar jadi jadi banyak merek ini oke ini mana atas mana bawah oh ini ini dari tokonya yang kita ikut saja kita buka sesuai dimana packing awalnya oke 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 secara packingnya juga cukup lumayan dan ini dia produknya oke jadi ini bor listrik sekaligus impact ya bisa untuk impact tapi gak tau kekuatannya berapa nanti dan speknya disini terlihat 500 watt jadi kemungkinan kalau ini tadi 900 watt limit saya jatuh dan ini 500 watt kayaknya bisa nih ini digunakan tapi sana kayaknya saya butuh daya lagi nanti untuk menggunakannya karena yang lalu saya menggunakan makita juga sama ini ya makita pun tetap limit jatuh juga yang umum ini juga seperti itu karena circle yang membutuhkan daya yang besar karena untuk membelah oke kita lihat isi dalamnya dulu apakah sesuai deskripsi toko dan tidak ada cacat bagian dalam selama perjalanan kita buktikan dulu nah ini di plakbannya terlalu rapat bagian pembukanya ini jadi mau tidak mau nanti main kekerasan di bukanya tuh harusnya bagian sini jangan di plakban sini nih agak antara-antara ya nah itu ya maklum lah dulu saya juga pernah kerja di logistik soalnya jadi packing barang biasa kegiatan hari-hari oke sudah terbuka dan kita lihat handle kemudian karton pembantu pelapis aduh kemudian ini dia nah ini ini bor nya bor besi ini bor besi ada tiga kalau gak salah nah ini tapi tunggu kita lihat semua dalamnya kemudian kunci unit kunci ya kemudian unit bor nya ini unit bor nya wah lumayan kemudian ini oke ini alat apanya nih ya oh ini dia untuk mengukur ya ini bisa di bisa ditekan kemudian masukkan nah ini dia untuk di handle nya kemudian panduan book atau book manual oke sesuai ya disini tiga visis mata bor nya seperti di produknya tadi terlihat ada tiga bor mata untuk bor besi ya ini sesuai dan sekarang saya akan uji tes dia bisa beroperasi dengan baik atau tidak ini masih belum dikancing dan sebelum saya tes saya ingin review dulu nih ini secara produk ya molar kalau secara tampilan ini cukup compact juga sih tapi bahan belakangnya asli plastik biasa tidak seperti ini ini plastiknya tipe aloe ya keras tapi di bagian depannya desainnya ini yang dia metal nah ini metal kemudian disininya plastik lagi tapi ini bukan plastik biasa seperti produk sebelumnya yang saya beli ada sekarang di rumah sudah rusak itu bagian sininya rusak karena tidak tahan panas tapi kalau ini modelnya tahan panas kemudian disininya metal jadi bagus secara tampilan nanti kita buktikan dengan mencoba romatnya secara langsung untuk nah dan ini juga bisa bulak balik ya tidak seperti yang umum pada awal-awal bor itu tidak bisa bulak balik sekarang bisa bulak balik ya bisa kanan kiri ini dia kemudian disini ada pilihan untuk impact ya kemudian bor apa biasa nah ini bor kemudian sebelah sini impact jadi bisa khususnya bukan impact untuk baut ya ini ini bukan spesialis spesialis untuk buka baut tapi lebih kepada melubangi beton ataupun besi ya kita coba dulu saya coba hidupkan listrik kembali dulu kita tes apakah bisa berfungsi dengan baik oke saya sudah mencoba memasang mata bornya kemudian saya akan uji di kayu ini kita akan coba sekaligus tes apakah produknya berfungsi dengan baik kita mulai oke mantap bisa bulat balik sebelah balik ini untuk masuk ini untuk balik jadi ini bisa digunakan untuk mata obeng juga bisa jadi bisa menggunakan skrup ya skrup bisa menggunakan mata skrup disini kemudian kita bisa memakukupun ulir untuk skrup nah itu posisinya dia bulat apa reverse dan ini masuk cuma ini getarannya lumayan jadi harus dibantu nanti dengan handlenya ya oke ini saya menggunakan mata bornya dari osel dan bagus juga oke sudah mulai terasa panas bagian depan ini cepat panas tadi saya pakai mode impact ya jadi kalau cepat panas seperti ini bagusnya untuk produk baru kita buka kemudian kita tambah pelumas bagian dalam tinggal kesimpulan kesimpulan nih oke saya kebor dulu lah untuk kesimpulan oke dengan harga yang terjangkau ya sekitar 400 ribuan itu tanpa ongkir ya 400 ribuan apa 300 ribuan kalau nggak salah 300 ribuan lah nggak sampai 400 ya ini sudah cukup lumayan bisa bulat balik dan juga bisa mode impact dan mode skrup dan untuk tadi sebentar aja cepat panas bagian depan sini ya jadi nanti akan saya coba buka kemudian saya tambah pelumas bagian dalam sini supaya mengurangi panas yang ditimbulkan pada saat operasi ya ini cepat panas ini bagian sini itu saja sih kesimpulan pertama setelah dites ya tapi secara tampilan produk ini sudah sesuai dengan deskripsi toko dan berfungsi dan baik kemudian untuk yang ocell ini tadi saya nggak bisa tes hidupkan karena limit saya jatuh terus tapi kalau untuk spek ini luar biasa ini sebanding dengan maktek ya untuk tampilan ada pegangan bagian depan juga ini jadi bisa majunya bagus kemudian dari segi apa bahan semuanya bagus semi plastik metal apa semi alloy metal ya jadi tidak plastik biasa kalau yang untuk bor ini bagian belakangnya plastik biasa kecuali bagian depan sini agak metal alloy ya lumayan bagus dan buat tokonya kedua-dua toko yang berbeda ini terima kasih sesuai deskripsi semua tidak cahat di perjalanan sampai di tujuan dengan baik dan buat sobat-sobat juga yang mungkin ingin membeli ya rekomendasi tokonya ini toko langganan saya dari 2014 saya belanja gak pernah kemana-mana kalau online dari 2014 itu selalu belinya online-nya di toko ini gak pernah pindah kemana-mana dan sangat rekomendasi jadi saya sudah pengalaman lama di toko ini berbelanja ulang-ulang tidak pernah kemana-mana dan semuanya rekomendasinya bagus hanya saja sayang tadi yang osell gak bisa saya coba tes hidupkan karena limitnya jatuh terus oke itu saja ya jadi buat sobat-sobat yang mungkin juga ingin membeli produk ini harganya lumayan sekali lagi ini sekitar 300 ribuan ini sekitar 700 ribuan untuk osell dia bagi saya serupa dengan matek nah itu saja sobat jadi buat sobat-sobat juga yang mungkin sudah lebih dulu membeli produk yang sama tapi merek yang berbeda ya boleh berikan ulasannya ataupun bantu lewat komentar terkait produk yang sobat beli tapi mereknya berbeda apakah efeknya bagus pemakaiannya sudah berapa lama dan juga awet atau tidak hanya barang tersebut ya karena ini baru beli bagi saya keduanya ini cukup compact dan fleksibel untuk dipakai DIY kebutuhan sendiri ataupun pertukangan secara besar ya nah jadi seperti itu sob terima kasih sudah menonton ya semoga ulasan dan unboxing kali ini bisa membuat teman-teman yang juga ingin membeli ada gambaran seperti apa barangnya dan seperti apa produknya jadi bisa ada apa ya referensi yang bisa sobat gunakan untuk membeli produk baik dari segi harga kualitas ataupun spek oke terima kasih dari saya salam booting 1 sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati